Terima kasih telah menonton Pertanyaan yang saya gak berani jawab Kemarin di Youtube itu Saya kan posting sapi lah kok Yang ditanyakan kok Cara bawa tanaman maga Dari Jawa ke Kalimantan Ada yang jawa ke NTT Itu gimana Pak Erie Boleh kasih pencaran untuk Teman-teman Youtube saya Pak Erie Oh boleh aja Supaya teman-teman yang mau kirim Ini kan gak merasa kesulitan Kalau Nanti nanya Orang lain malah dipingpong Langsung sumbernya Ini pakar Langsung sumbernya Ini istilahnya jawara Karena teman-teman karena tumbuhan sumarang Oke Pak Erie Jadi supaya teman-teman Gampang lah ngurusnya Nanti kalau bapak dan ibu Atau adik-adik Yang masih muda Atau masih sekolah Atau masih mahasiswa Atau memang Penangkar tanaman Mau bawa mangga Durian Mau kirim Tanaman buah-buahan Atau bibit buah-buahan ya Iya siap Dari Jawa ke Kalimantan Jawa ke NTT Dari Jawa ke luar Jawa Mau pakai udara Mau pakai kapal laut Atau mau pakai paket pos Itu sama persyaratannya Jadi Persyaratannya nih ya Persyaratannya dulu pak Kalau untuk bibit Nah untuk bibit jeruk nih Bibit jeruk Agak beda nih dengan bibit yang lain Oh jeruk dulu ya Jeruk 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 Mangga Durian Gimana ini Jeruk beda ya Jeruk dulu deh Jeruk ini agak sensitif Karena satu di Pulau Jawa Tapi bukan organ sensitif Ini sensitif ya jeruk Ini sensitif jeruk ini ya Karena banyak peminatnya jeruk ini Ternyata jeruk ini di Kalimantan Asalnya banyakan dari Jawa Nah di Jawa ini Karena dulu pernah terserang oleh CPPD Virus itu ya? Ya Kalau dulu virus Oh sekarang? Kalau sekarang menurut pakar itu bakteri Oh itu bakteri Waduh berubah-berubah Oke pokoknya CPPD dah? Ya pokoknya CPPD ya Itu singkatannya cari sendiri Jadi persyaratannya harus Dari penangkar Penangkar Itu harus Ada label Bebas CPPD Bebas dari mana itu ya? Yang menerbitkan siapa pak? Nanti dari BPSB Dari Balai Sertifikasi Benih ya Oh gitu Ya itu BPSB Nanti setiap Daerah itu punya kok Perwakilan Pegawai atau petugas BPSB Selalu Yang penangkar-penangkar ini Dibina oleh Oleh mereka lah ya Dari E-sansi itu BPSB Jadi khusus untuk jeruk Harus ada sertifikat Dari BPS BPSB BPSB Oke sih Ya Jangan lupa jeruknya nanti Harus ada labelnya itu Oh ada labelnya ya Ya kalau enggak ya Nanti akan Tidak dikasih sertifikat Nah kami akan Karena enggak ada jaminan Kalau ada itu Ada jaminan tuh Jadi Teman-teman kami Akan membantu Wadah Bapak dan Ibu Maka memberikan sertifikat Kesehatan tumbuhan Antar area Oh iya ya Mau lewat pos Mau lewat bandara Mau lewat pelabuhan Jangan lupa Dilengkapi Sertifikat BPSB Yang khusus jeruk Kalau yang lain Yang mangga durian Kalau bibit yang lain Tidak masalah Ya Bebas-bebas saja Jadi Bibit itu Pertama dibawa ke Teman-teman Dibawa ke kantor karantina gitu Pak Apa di kantor pos gitu Bisa langsung Bisa langsung Kalau cuma saya Ngirimnya Katakanan Ngirim 25 Bibit Batang Gak apa Langsung dibawa Sama plastik-plastik Akarnya itu ya Langsung dibawa Ke kantor Kalau mau lewat pos Jalik pos Kalau mau bandara Begitu Sampai di kantor karantina Langsung disertifikasi Nanti akan kita cek dulu Di cek dulu Di cek dulu Ini tanamannya Sehat enggak Daunnya dipanggang Enggak Sudah putih-putih Enggak dulu Nanti mau dikirim Nular disana Jadi lebih mudah Kalau antara area Langsung Sertifikasi Ya Haji tanpa Perizinan dari Tahdu Balai BPSB BPSB Balai Sertifikasi Benih Balai Sertifikasi Benih Khusus Jero harus Sertifikasi Dari BPSB Oke Kalau yang lain Boleh langsung ya Pak Hari ya Langsung aja Lebih mudah Ini ada maksimal Dan minimanya Enggak Bebas Satupun Kita lain Seribu Gitu ya Langsung Biasanya Kalau ke Kalimantan Banyak Satu truk Itu bisa Satu truk Oke Itu yang Bibit Tanaman Hidup Belum Yang benih Yang biji-bijian Benih Badi Itu Banyak Benih Benih Sama Pake BPSB Juga Benih Benih Badi Benih Jagung Benih Bici Bician Bician Bici Cawai Itu Juga BPSB Oke Dilambirkan Itu Jadi Dilambirkan Itu Tiba Ke Teman-teman Karena Di kantor Karantina Untuk Disertifikasi Sebelum Disertifikasi Berarti Dicek Dulu Diperiksa Dokumannya Sama Barangnya Siapa Kita Begitu Itu Wajah Gampang Lebih Mudah Cari Jodoh Cari Surat Karantina Surat Karantina Lebih Mudah Jodoh Roto Angil Angil Gampang Jidak 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 Korpati Siap Pak Eri Pak Eri Nanti Kalau Saya Dipersulit Teman-teman Yang Di Lapangan Kadang-kadang Itu Hubungan Karantina Kurang Karantina Saya Bisa Bukan Pintar Nomor Telepon Terima Pak Eri 0 0 0 8 0 81 327 0 81 327 351 951 942 942 Terima Siap Pak Eri Moga-moga Ini Merupakan Amal Ibadah Pak Eri Karena Memberi penerangan Panatanya Orang Sehingga Banyak Orang Terbantu Muka-muka Pak Eri Sehat Selalu Walafiat Dimanapun Dilingi Allah Henteng Jodoh Henteng Rezeki Terima